Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Kali ini Pak Itam mau nge-review makanan Indonesia Apa? Iya, buah Indonesia Itu adalah rujak bangkok yang dari jambu kristal Dan ini bener-bener enak banget tanpa biji ya sobat Pak Itam Dan buahnya itu segar banget dan asli dari kebun Dan langsung dipetik dan fresh banget Dan yang pastinya ownernya ini bener-bener kreatif sekali Yang di saat yang lain-lain pada jual dengan biasa saja Tapi ini bener-bener di packing sedemikian rapi Dan yang pastinya apa coba? Iya bener, sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah bumbu andalannya Atau cabai andalan tapi cabai oseng ya Dan yang spesialnya itu adalah dia menggunakan apa? Iya betul, belacang Jadi ini cabai belacang Dan sobat Pak Itam harus merasakannya Oke, sobat Pak Itam Saatnya setelah di unboxing Kita makan bersama alias apa? Iya, mukbang Halo, selamat malam Ya, kali ini Pak Itam mau mukbang Dan mau sekalian nge-review juga Dan sobat Pak Itam pasti tau ini apa Iya betul, ini adalah jamukis Jadi ini bener-bener menaik dari koranya Ini adalah rujak bangkok Ini buah ini Pak Itam dapat kiriman dari Simani Dan buat wangga Bandung dan buat wangga Jabar Mau order nanti Pak Itam serta tangannya Pak Itam kita coba ya Oh iya, sebelumnya Jadi kalau setiap minggu Pak Itam dikirimin dan dapat buah Kita coba ya Kita taruh diri Dan katanya si sobat Melului Apa sih? Ya pokoknya Yang suka Terus berjelas Karena ini bumbunya Ini bumbunya itu Bener-bener Hormat banget Dan kebetulan Pak Itam dapat kiriman Dua bag Satu bag Jalu Dan dua bag Bumbunya Dan ini bener-bener Orang akan Revit order lagi Dengan Jabu ini Karena bener-bener fresh Dan ini bener-bener langsung Dari kebetulan Pak Itam coba ya Sebab Pak Itam pasti akan repeat again Untuk membelinya Pak Itam sih kayaknya Dari kebetulan Coba Jambu yang seger Tanpa biji pastinya Pak Itam mau coba lagi Ini bumbunya Ini sepertinya Ini yang bawa spesial Dan banyak Sobat Piltan Tahu gak sih Infonya Dalam dua hari 50 kg Soal out Dan Ownernya itu Repet again Ke Perkabunan Di Jawa Wah bener-bener Mantap banget Dan ini Bis-bis yang lagi Booming saat ini Dan memang Lagi banyak-banyaknya Petani-petani Wah Tapi yang dibikin beda itu Adalah Ini bumbunya Wow Pak Itam bilang Ini sih Bener-bener kayak Kalau Sobat Piltan Pernah Jalan ke Pontianak Itu ada yang namanya Bumbu Buah Ya kan Itu bener Jadi ini Kombinasi antara Garam Ada duanya Yang pastinya cabai Apa coba Ya Betul Belah cabai Ini yang dibikin orang itu Udah sekali makan Nyoba lagi Bener-bener Tidak terlalu pedas Jadi itu kombinasi Antara pedas Manis sedikit Ada Karena pakai gula ini Sebetulnya Asin Yang pastinya Khas banget Ya rasa belacannya Itu Sobat Pak Itam Wajib order Nanti Pak Itam Sertakan ya Instagramnya Jambu ini Sangat bermanfaat Untuk kesehatan Ya kan Makanya Tapi Yang ngebuat beda itu Adalah Kualitas Jadi walaupun Banyak orang yang jual Pak Itam Yakin Ini Ornernya Bener-bener Jujur Sesuai Dengan apanya Sesuai dengan Apa adanya Saja Dia menjual Ini Pak Itam Makan juga Pak Itam Nge-review Betul-betul Jadi wajib banget Sobat Pak Itam Beli Kalau untuk Area jabal ya Ini seharian Juga Pak Itam Meladainin Juga habis Bener-bener Yang membikin Enak itu Adalah Sambalnya Dan makanan ini Cocok buat Kumpul keluarga Apalagi Jangan lupa Order ya Sobat Pak Itam Thank you Jangan lupa Jangan lupa